Ya Saudara, Arab Saudi memutuskan menaikkan jumlah jemaah haji tahun 2022 menjadi 1 juta calon jemaah haji. Jumlah kuota tiap negara akan disesuaikan dengan kuota yang sudah ada dan rekomendasi kesehatan. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan kuota haji ditambah hingga untuk 1 juta orang pada tahun 1443 Hijriah atau 2022. Pemerintah Arab Saudi mengatakan ingin menyambut umat muslim sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan haji dan juga mempertahankan keberhasilan Arab Saudi dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Pelaksanaan haji tahun ini terbuka untuk calon jemaah yang berusia 65 tahun ke bawah dan telah mendapat vaksin-vaksin utama COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Sementara itu, anggota panjah haji Komisi 8 DPR RI, Maman Imanulhaq, menyatakan saat ini Kementerian Agama masih menunggu pembagian kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Pembagian jumlah kuota tiap negara akan disesuaikan dengan kuota yang sudah ada dan rekomendasi kesehatan. Kita berharap Arab Saudi segera untuk menunggungkan berapa kuota untuk Indonesia agar pemerintah melalui Kementerian Agama mempersiapkan segala. Kalau kita dapat 50 persen, 100 ribu orang akan berlanggan. Kalau kita mendapatkan 25 persen, maka kita akan sekitar 50 ribu orang akan berlanggan. Dalam pelaksanaan haji 2022, pemerintah Arab Saudi mewajibkan calon jemaah yang datang dari luar negeri untuk mengirim hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan di bawah 72 jam dari waktu keberangkatan menuju Arab Saudi. Jemaah haji juga diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan serta keselamatan selama melaksanakan ibadah haji.